Upacara pembukaan POPDA Pati pada pagi ini dipimpin oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin dan dihadiri Sekda, Forkopimda, dan Kepala OPD se-Kabupaten Pati. Pelaksanaan kegiatan POPDA Kabupaten Pati 2018 pada tanggal 18 hingga 24 November 2018 dengan jumlah keseluruhan peserta POPDA Kabupaten Pati tahun 2018 adalah 3.533 orang. Wabub menyampaikan hasil Porprof Jateng 2018 yang diikuti oleh Kabupaten Pati berhasil melampaui target berada di peringkat 7 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Melalui POPDA, menurut Wabub merupakan kesempatan dan sarana pembinaan olahraga kepada para pelajar Kabupaten Pati melalui POPDA Kabupaten Pati tahun 2018. Tak lupa, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mengingatkan kembali bahwa keberhasilan pembinaan atlet-atlet tidak hanya dipengaruhi faktor latihan dan sarana-prasarana semata, namun juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan lewat kompetensi. Wakil Bupati berharap, seluruh atlet dapat memperlihatkan kemampuan dan keahliannya secara maksimal dalam kegiatan POPDA ini. Terima kasih memang sengaja bahwa POPDA ini Kabupaten ini adalah mendari atlet-atlet yang berprestasi dan nantinya masuk di POPDA Provinsi. Ini bagian daripada pembinaan juga atlet-atlet dan saya berharap dengan wadah seperti ini muncul atlet-atlet baru dan regenerasi atlet supaya dapat terjaga terus. Dan atlet ini semakin lama ada regenerasi terus. Jadi regenerasi ini tujuannya untuk selalu untuk menghasilkan atlet-atlet dan prestasi ini perlu dimulai dari sejak mulai usia gini. Bagi atlet-atlet yang ke atasannya, bagi yang kecil-kecil ini regenerasinya gimana? Ini dengan atlet-atlet yang kita jaring di depan olahraga pelajar ini, saya juga berharap kepada Bapak Ibu Kuri kalau ada atlet-atlet yang memang berprestasi untuk daerahnya, untuk Kabupaten, 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 Indonesia, diberikan sedikit kompensasi yang berkenai waktu jam belajarnya. Contohnya ini yang baru-baru ini cukup berprestasi yaitu Wadah Mita Christopher itu bertanding di Belgia dan menjadi salah satu juara dunia untuk tokoh namanya olahraga, olahraga yang sekarang ini digeluti gitu. Jadi ini bagian daripada pembinaan prestasi olahraga yang memuatkan kembali. Dan saya berharap dengan olahraga ini kita bisa memperoleh masyarakat daerah, memperoleh masyarakat daerah kita dengan olahraga-olahraga yang berprestasi. Berkait Christopher tadi Pak, apresiasi dari kompak sendiri Pak? Kami sangat mengapresiasi. Waktu kemarin dia akan juga bicara setelah pangkat ke wakil loko. Dan saya berharap juga ini menjadi modal awal lah untuk atlet kita, terutama Christopher ini, untuk nanti di Potrof, maupun PON, maupun Seagame, dia bisa mewakili. Dan tentunya dengan mewakili daerah itu, mewakili pastinya ada nama harum olahraga. Apresiasi-nya bisa dipakai? Nanti setelah dalam kita dapatkan, kita dapatkan, kita diskusikan, dan saya juga seterus komunikasi dengan orang tuanya apa yang mesti terbaik buat Christopher ini. Terima kasih.